Jadi ada 5 sepatu yang belum lama ini aku beli Sebetulnya 2 nya udah lumayan lama sih Tapi yaudah lah ya, baru sempet syutingnya sekarang Dan aku mau rekomendasiin ke kalian Dan dengan bangga saya bilang Kalau dari 5 sepatu, 4 nya Local Brand Karena banyak local brand Jadi kita mulai dari yang international brand dulu ya Yang pertama ada Nike ACG Mountain Fly Low Yang versi Gore-Tex By the way, buat temen-temen yang belum familiar Apa sih Nike ACG? Jadi Nike itu punya lini untuk pakaian-pakaian Dan juga sepatu, aksesori juga ada kayak topi gitu Untuk kebutuhan outdoor Jadi bahan-bahan pakaian dan sepatunya fungsional Bahan yang tahan angin, tahan air Jadi Nike ACG ini lebih cocok buat temen-temen yang suka outdoor activity Atau suka naik gunung Dan ACG ini singkatan dari All Condition Gear Jadi pakaian yang cocok untuk kondisi cuaca iklim apapun Box sepatunya Nike ACG ini sesuai temanya ACG ya Outdoor Jadinya lebih nature, lebih earthy Boxnya warna coklat Terus ada detail-detail warna hitam Tulisan warna hitam Logo warna hitam Tulisannya penuh ya Dari depan, atas Samping, kiri, kanan, belakang Semuanya ada tulisan-tulisan Sampai di bawahnya juga ada tulisan Kalau di dalamnya nggak ada yang spesial Cuma dapet wrapping paper doang Untuk ngebungkus sepatunya That's it Oke, sekarang ke sepatunya Namanya Mountain Fly Low Gunung Terbang Randah Kalau diinduin kenapa jadi jelek ya Low karena ini versi yang low cut Ada versi yang high nya juga Itu juga keren Aku pengen banget beli Untuk colorway nya ada lumayan banyak 5 colorway mungkin lebih Dan kayak tadi aku bilang Ada yang versi Gore-Tex Ada yang versi non Gore-Tex Dan itu colorway nya juga beda Jadi ada colorway yang khusus versi Gore-Tex Ada yang versi non Gore-Tex Buat teman-teman yang belum familiar Jadi Gore-Tex itu adalah satu bahan Yang sangat terkenal Dan sering banget dipakai Untuk pakaian-pakaian outdoor Termasuk aksesori outdoor juga ya Sampai ke sepatu Jadi bahan Gore-Tex itu sangat durable Kuat dan juga waterproof Bahan Gore-Tex juga sangat breathable Makanya cocok banget buat dipakai Untuk bahan-bahan pakaian Atau apapun yang dikenakan Aku beli di marketplace Karena seaku cari di store-store nya Nike Atau store yang jual sepatunya Nike Belum ketemu sih Jadi aku beli di marketplace Harganya 3,2 juta Aku beli yang colorway nya Ini kalau liat di website Namanya Dark Smoke Grey Jadi warna abu gelap Hampir ke hitam Tapi gak sepekat warna hitam Dan ada beberapa shades warna abunya ya Ada yang warna abunya lebih gelap Ada yang warna abunya sedikit lebih terang Plus bahannya juga bertekstur banget Ada beberapa tekstur yang berbeda Di sepatu ini Di sini ada sedikit detail warna Ini hijau lime Atau antara hijau atau kuning Di bagian tongue Di bagian insole Sama di bagian outsole Jadi walaupun warnanya all grey Tapi semua perbedaan detail kecil Di sepatu ini tuh keliatan jelas banget Bagian atas sepatunya terbuat Dari bahan fabric Yang gak tahan air Nah tadi kan aku bilang bahannya Dari Gore-Tex yang tahan air Bahan Gore-Texnya itu ada di bagian samping Di bagian sini Di bagian samping Keliling ke belakang Bagian belakangnya full Dari Gore-Tex Lalu ke bagian samping lagi Jadi kayak nge-wrap gitu Dari samping belakang ke samping lagi Tapi bagian atasnya enggak Aku juga udah coba tetesin air Dan iya Gak rembes airnya Kalau di bagian samping Tapi kalau di bagian atas Ditetesin air Airnya bisa rembes Jadi sepatu ini Iya waterproof Tapi enggak 100% waterproof Terus ke desain sole-nya Aku suka pol Desain sole-nya keren pol Mid sole-nya warna abu gelap Terus ada bercak-bercak Warna abu muda Kayak kecipratan cat gitu Cat warna abu muda Totol-totol-totol-totol Muter sampai ke belakang Sampai ke samping lagi Dan out sole-nya penuh dengan gerigi Kayak ban gitu Karena ini memang sepatu outdoor ya Yang ditujukan untuk medan yang sulit Jadi biar lebih nge-grip Gerigi-geriginya sampai ke bagian depan tuh Full di bagian bawah Sampai ke bagian belakang Walaupun bagian belakangnya Enggak setinggi bagian depan ya Untuk sistem lacing-nya ini Alas sepatu gunung banget Yang talinya sampai ke samping Kesana kemari Dan bagian tangnya nyatu sama bodinya Jadi tangnya bukan yang bisa Ditarik keluar gitu Jadi butuh sedikit effort Buat masukin kaki ke sepatu ini Tapi once udah masuk Fitnya secure banget Gak gampang lepas Terus ada yang bilang Kalau sneakers ini Desainnya mirip-mirip Sama Yeezy 350 In a way Iya sih bener ya Karena konstruksinya Memang sama-sama Sepatu sneakers slip-on Yang bagian tangnya Nyatu sama bodi Tapi sepatu ini Versi yang udah dapet Buff merah kali ya Karena lebih strong looking gitu Kelihatan lebih buff Jadi buat temen-temen yang lagi cari Sneaker slip-on Dan kalian considering Yeezy 350 Mungkin ini juga bisa jadi opsi Mountain fly low Oke Buat styling-nya Karena ini sepatu outdoor Sepatu buat naik gunung Makanya aku bikin look yang Gorkor Look yang fungsional Jadi aku pakai atasannya Windbreaker jacket Yang tahan angin Terus bawahnya aku pakai Celana track pants Yang sebetulnya Lebih celana olahraga sih Tapi bahannya Dari bahan yang lebih tahan air Lebih tahan angin juga Dibanding bahan cotton misalnya Terus aku pakai topi bucket hat Warna hitam Yang juga fungsional ya Lebih bisa nahan Sinar matahari Karena brimnya lebar Aku ambil Akromatic look ya Warnanya hitam Abu gelap Hitam Hitam Sampai ke kaos kakinya pun Warna hitam juga Next Kita masuk ke Sepatu lokal Yang pertama Masih sneakers Ini Hidden Heritage Morpheus Salah satu Artikel terbaru mereka Nggak baru-baru banget sih Sebetulnya ya Udah lumayan lama Tapi ini salah satu Latest artikelnya mereka Boxnya Mohon maaf Sudah dibuang Harganya di 568 ribu Jadi desainnya Morpheus ini Chunky sneakers ya Berarti kita bisa compare Dengan Zephyr Tapi kalau desain Morpheus ini Lebih rame ya Karena Lacenya ada dua Pertama ada lace Benerannya Buat ngencengin bagian Tang sepatu Kedua Ada lace yang Lebih dekoratif Lacenya ini Mirip sama si Nike ACG Barusan Malang melintang Kesamping sepatu Tapi Nike ACG tadi Lacing malang melintangnya Itu kan berakhir Di area tang sepatu ya Jadi buat dikencengin Kalau yang ini Malang melintangnya Berakhir di belakang Jadi fungsinya Lebih buat dekoratif aja Morpheus punya Beberapa colorway Kalau nggak salah Lihat di Shopee-nya Hayden Ada lima colorway Disini aku punya Yang warnanya Black and white Panda Sampai ke tali sepatunya Juga panda ya Warnanya putih Terus ada detail Warna hitamnya Bahannya terbuat dari campuran Bagian putihnya ini Terbuat dari fabric Terus bagian warna hitamnya Ini terbuat dari leather Sampai ke midsole Dan outsole-nya juga full Warna putih Ini warna putih ya Aslinya udah kotor dipake Tapi bagian lining di dalamnya Beda sendiri warnanya Warna beige Kalau kalian lagi mau beli Chunky sneakersnya Hayden Heritage Pilihannya antara Zephyr atau Morpheus ya Morpheus ini mungkin Bisa lebih cocok Buat kalian yang suka Modif-modif sepatu Karena ada sih Tali dekoratifnya ini Kalian bisa explore Buat mix and match Tali sepatunya Dengan warna apapun Yang kalian mau Dengan tali sepatu Yang kalian punya Oke Buat styling sepatu ini Aku bikin street look Jadi headwear-nya Pakai beanie hat Warna hitam Terus dalemannya Pakai kaos warna putih Yang jatuhnya lumayan panjang Plus aku layer Pakai crop jacket Warna biru Jadi look long line-nya tuh Kentara banget Strong banget ya Karena selisih Antara crop jacket-nya Sama hem kaos putihnya Beda jauh Terus aku combine lagi Pakai over long belt Warna hitam Sama celana carpenter Warna beige Yang super duper gombrong Terus juga super panjang Jadi break-nya Numpuk-numpuk banget Di area atas sepatu Aku sengaja pakai celana Yang super duper gombrong Kayak gini Selain biar dapet street look Yang kuat banget Plus biar sepatunya Juga gak kebanting gitu Karena sepatunya kan Chunky sneakers ya Jadi aku combine Pakai celana yang Gede juga gitu Terus karena dalemannya Pakai kaos warna putih Yang lumayan polos Di area dada dan lehernya Jadi aku tambahin kalung Ada dua kalung Warna silver Biar overall looknya Lebih berbumbu Dan lebih berisi Di area dada ke leher Next kita lanjut ke leather shoes Aku ada dua leather shoes Yang pertama ada Mary Jane shoes Dari lokal brand Namanya Saja Saja official Boxnya full Warna coklat Di bagian depannya Ada tulisan Saja Dan brandingnya Orientasi portrait Desainnya very clean Cuman ada logo Di bagian atas aja Bagian sampingnya Clean Cuman ada satu sisi Yang ada stickernya Bagian bawahnya juga Very clean Terus sistem bukanya Ditarik Jadi ada satu sisi Yang ada pull tapnya Di dalam boxnya Ada beberapa hal Yang pertama Dapet dust bag sepatu Warnanya bagus Warna hitam Dengan branding saja Warna putih Di bagian bawah Terus ada drawstringnya Warna putih Jadi bisa dikencengin Sama bisa diranselin Terus dust bagnya itu Kejahit di bagian tengah Jadi ada dua Compartment Jadi kalau kita masukin sepatu Ke dust bag ini Kebagi jadi dua gitu Yang kanannya di kanan Yang kiri ya di kiri Stay in place Jadi di dalam Gak acak adut gitu Kayak yang kanan Numpuk yang kiri Yang kiri numpuk yang kanan Kalau lagi dibawa pergi Bawa di tas Sama ada satu booklet kecil Dan aku suka sih Sama booklet kayak gini Karena kalau kita beli Barang-barang designer Biasanya bondnya Itu dimasukin ke booklet Seperti ini Cuman dari karton Terus di bagian dalamnya Itu ada kayak Tempat buat naro Dokumen gitu Tuh Disini ada pouch kecil Dari kain Yang isinya ada Thank you card Sama sedikit introduction Tentang produknya This item is handcrafted In precisely 93 steps From start to finish Jadi untuk bikin sepatu ini Katanya butuh 93 langkah Handcrafted Handmade Ini sebetulnya kayak Penting nggak penting Bisa aja ya Tanpa karton ini ya Sebetulnya masukin aja Langsung thank you cardnya Di dalam boxnya Tapi little touch Seperti ini Membuat overall experience-nya Jadi terasa lebih Mahal Karena kalau beli barang designer Memang biasa kayak gini Either receipt-nya dimasukin Ke booklet karton Atau kayak ada envelope-nya gitu Jadi buat saja Ini very very nice Saya suka Oke sekarang kita ke sepatunya ya Ini satu jenis sepatu Yang aku udah incer Lumayan lama Sebetulnya aku bukan Incer sepatunya Sisa aja official Tapi aku incer Jenis sepatunya Mary Jane Shoes Karena aku lumayan suka Barang-barang yang jadul Dan Mary Jane Shoes ini Kalau kita ngeliat historinya Umur jenis sepatu ini Udah lumayan lama Jadi kalau kalian googlin Sejarahnya Mary Jane Shoes Itu bisa ada dari Seribu sembilan ratusan gitu By the way Kalau ada yang penasaran Kenapa namanya Mary Jane sih Nama orang gitu Karena sepatu ini Populernya Gara-gara satu komik strip Namanya Buster Brown Di dalam komik itu Ada karakter namanya Mary Jane Dan dia pake sepatu ini Padahal nama asli sepatunya Itu Bar Shoes Nah karakteristik Desainnya Mary Jane Shoes Yang pertama Low cut Terus bagian Opening kakinya itu Lumayan maju ya Dan ada strapnya Strapnya ini bisa Beberapa versi Kayak disini Saja official Punya satu strap doang Desainnya Tapi ada juga versi Yang T-strap Strapnya itu Nyambung ke bawah Jadi ada vertikal juga Kayak huruf T Ada juga kayak Mary Jane Shoesnya Dockmark Ada yang strapnya 2 Ada juga berbagai Variasi opening Uppernya ya Kayak di bagian sini kan Posisi openingnya disini Ada juga yang Lebih maju Di depan Biasanya lebih ke Sepatu cewek ya Yang cuman nutupin Jari-jari doang Ngomong-ngomong soal cewek Jadi banyak yang mikir Kalau Mary Jane Shoes itu Adalah sepatu khusus Buat cewek Walaupun iya Kalau Mary Jane Shoes itu Lebih populer di kalangan cewek Tapi kalau kita ngeliat Historynya Ternyata Mary Jane Shoes Atau Bar Shoes Notesnya adalah Sepatu ini Biasanya dipakai sama Anak kecil Dan sepatu ini Dikonsider sebagai Sepatu semi formal Atau formal shoes Makanya sering dipakai Untuk sepatu sekolah Nah jadi awalnya tuh Aku lebih ngincer Sepatu Mary Jane-nya Dockmark Khususnya yang warna putih Yang double strap Itu cakep banget Tapi back then Aku belum tau Kalau ada brand saja ini Terus pas lagi Aku main ke Sonder Lab Ada vlognya juga tuh Aku kan liat-liat Katalognya mereka Ketemulah si brand ini Pas aku buka website-nya saja Pas mereka punya koleksi baru Si Mary Jane Shoes ini Pas liat aku langsung Naksir Paul Langsung lupa sama Dockmark Karena design wise Si Mary Jane Shoesnya saja Ini lebih ada feel Klasiknya gitu Satu Solnya tipis Jadi lebih dressy Kebanding Mary Jane Shoesnya Dockmark Yang pake Solnya Dockmark tuh Yang rubber Tebel gitu Plus disini ada detail Ini detailnya cakep banget Ada detail Brooks Wing tip Ini detail Brooksnya Bikin overall look Dari sepatu ini Jadi makin klasik gitu Buat fasteningnya jadi strapnya ini ada 3 lubang Yang kita bisa tambahin sendiri ya Kalau mau Kayak lubangin ban pinggang gitu Terus di sepatunya ada 1 gold button Buat masukin hole sepatunya Setelah dimasukin buttonnya Di bagian ujungnya ada loop Buat masukin beltnya Persis kayak ban pinggang Harga sepatunya di 2,3 juta Dan selain colorway yang hitam ini Masih ada 2 colorway lain Ada yang warnanya natural Ada yang warna coklat Dan 2 colorway itu lebih murah sedikit Harganya 2,1 juta Dan bentuk strapnya juga beda Bentuknya yang T-strap Terus gak ada detail Brooksnya Jadi overall looknya lebih clean Kalau kalian lagi nyari Mary Jane shoes Sajo official Sangat-sangat-sangat recommended Ini contoh Stalin buat sepatu Mary Jane Seperti yang tadi aku bilang Kalau sepatu ini memang historically Dipakainya biasa sama anak kecil Dan looknya seperti ini kurang lebih Pakai kemeja yang rapi Atau pakai baju rapi Atasannya rapi ya Bisa pakai jas juga Terus pakai vest atau pakai sweater Kayak disini aku pakainya kemeja warna putih Terus aku timpa pakai vest yang ada argyle patternnya Base-nya warna abu-abu Terus aku pakai shorts Disini specifically Celana pendeknya pun celana yang rapi Bukan celana yang pinggang karet Atau bukan celana yang Bahannya Bahan-bahan yang bukan celana rapi ya Jadi aku pakai bahannya celana rapi Terus di bagian pinggangnya gak ada karet Dan ada sedikit fashion twistnya ya Yaitu di bagian Yang biasa dibuka buat kencing Apa sih ngomongnya bagian sini? It's like thing Iya Ya ampun Tiba-tiba lupa Bagian red slatingnya kan biasa lurus ya Disini miring red slatingnya Ini ada sedikit fashion twistnya Terus di bagian footwearnya Inilah yang paling Apa ya Bisa dibilang paling gentara mungkin Pakai Mary Jean shoes itu biasanya Dengan kaos kaki Dan ini jadi memang schoolboy look ya Pakaian anak kecil yang rapi gitu Aku lengkapin juga dengan topi yang vintage Yang retro Yaitu pakai newsboy cap Warna abu-abu Jadi look ini juga monochromatic look ya Bermainnya di warna putih Warna abu Cuman gak keliatan sepolos itu Karena ada argyle patternnya Lanjut leather shoes yang kedua Ini vibesnya bener-bener berkebalikan ya Sama Mary Jane shoes barusan Kalau yang ini rock and roll banget sepatunya Ini dari brand lokal Namanya Magnum Lotus Harganya di 1.650.000 Pertama kita ke boxnya dulu Warnanya all black Dengan tulisan di depan Magnum Lotus Lalu di bagian sampingnya polos Di bagian bawahnya juga polos Bukannya agak susah Nah Barusan itu box pelindungnya ya Di dalamnya ada box lagi coklat Ini bener-bener polos Ini baru box sepatunya Boxnya nothing special sih Di bagian dalamnya cuman ada wrapping paper doang Yang keren tuh box hitamnya ya Sekarang kita ke sepatunya Jadi basically ini derby shoes Warna hitam Dengan detail strap dan harness Jadi ada buckle Warna silver Lalu ada 3 strap Satu strapnya melintang Ke bagian depan Satu strapnya lagi melintang Ke bagian belakang Sama satu strap lagi pendek Ke bagian bawah Di bagian samping luar strapnya Ada buckle beltnya Kayak ban pinggang Dan ada beberapa lubang Jadi bisa dikencang kendorin Walaupun ini fungsinya bukan buat fastening Tapi lebih buat dekorasi Kalau fasteningnya Kencanginnya tetap pakai lay sepatunya Di bagian depan juga ada detail cap toe Dan kalau kita ngomong derby shoes Sebetulnya kan itu sepatu rapi ya Semi formal Formal Nah yang bikin derby shoes ini Jadi rock and roll banget Karena ada detail harnessnya Plus overall siluetnya Panjang ya Panjang dan juga Lumayan lancip Slim di bagian depannya Ini aku pakai ukuran normal aku 42 Dan ukuran 42 nya aja Lumayan panjang ya Kalau dibandingin sama sepatu derby aku lainnya Yang lebih rapi Semi formal Dengan ukuran sama 42 juga Plus heelsnya juga Lumayan tinggi Makanya overall looknya Jadi rock and roll banget Kayak sepatunya Sandlerong atau Selin Pas dipegang sama Eddie Sliman Dan kalau ngomong ketersediaan Jenis produk kayak gini Derby shoes dengan heels yang lumayan tinggi Ada detail harnessnya Kalau kita ngomong local brand Seaku browsing-browsing Jarang ketemu ya Cuman si Magnum Lotus doang yang aku temu bikin sepatu kayak begini Jadi di sisi itu jempol banget buat Magnum Lotus Karena berani buat bikin desain sepatu yang lumayan jarang ada di pasaran Kualitas leathernya bagus Konstruksinya juga bagus banget Jadi ini very very worth it Buat temen-temen yang lagi nyari sepatu-sepatu ala rocker Magnum Lotus sangat-sangat recommended Semua katalognya dia keren-keren banget Coba cek deh katalognya Buat sepatu ini stylingnya langsung kepikir Rockstar look Karena udah paling cocok kayaknya deh sepatu dengan harness Derby harness ya ada buckle warna silvernya Looknya tuh ya jadi rock and roll banget gitu Makanya langsung kepikir buat bikin look seperti ini Rockstar look Jadi aku pakai pertama pakai kacamata hitam Kayaknya kacamata hitam tuh di rockstar look udah mandatory kayaknya ya Begitu Essential Ngantuk gitu Tapi kalau kayak gini walaupun ngantuk pun tetap keliatan keren Udah gitu pakai kemeja warna silver Terus pakai ban pinggang ini juga penting banget Karena kalau nggak pakai ban pinggang looknya nggak bakal serokstar ini juga ya Kosong-kosong Kosong Bagian pinggang kosong Jadi pakai ban pinggangnya juga yang ada detail-detail ya Jangan yang polos Ini aku pilih yang punk belt ya Jadinya banyak detail warna silver Kemeja ini di tuck in Terus aku pakai skinny jeans Mungkin ini item yang belakangan udah bisa dibilang ketinggalan jaman Karena sekarang lagi jamannya yang baggy Tapi kalau rockstar look jadi nggak rockstar ya Kalau nggak pakai skinny jeans ya Jadinya aku pakai skinny jeans Jeans yang low-rise juga Jadi looknya apa ya Nyeleneh gitu Terakhir sepatunya Ini look yang tinggal beri saya Gita Mana Gita Ada di lantai bawah jam Aduh Jauh-jauh Sama satu lagi Ini sebetulnya boleh pakai boleh nggak Tapi aku pakai thin scarf Ini satu item yang lumayan jarang aku pakai Jadi sebelum ditegor sama konten Kayak blazer itu kan ditegor Itu gue nggak pernah pakai Nah aku pakai juga Gue selalu ngeliat jaket ini disitu Tapi gue nggak pernah lihat lo pakai sama sekali ini jaket Yang terakhir ada footwear yang beda sendiri nih artikelnya Yaitu sendal Kalau tadi kan semuanya sepatu ya Kalau dilihat dari samping Sendalnya mungkin kayak biasa aja ya Tapi kalau dilihat dari atas Baru kelihatan Kalau bagian tohnya ini tabi Ala-ala footwear-nya Margiela ya Ini satu local brand namanya MTW Made to Wonder Harganya di Rp669.000 Boxnya lumayan tipis ya Karena ini sendal mungkin Kalau dibandingin sama box sepatu yang lebih tebel Warnanya off-white Di bagian depannya ada logo DeBoss MTW Di bagian sampingnya kosong Nggak ada desain Cuman ada stiker doang Di bagian bawahnya juga polos aja Di dalam boxnya ada wrapping paper Seperti biasa Terus ada dust bag juga Bolong-bolong dust bagnya kayak Gordon Fitrase gitu Apa sih ini ngomongnya bahannya ya Terus di bagian depannya ada logo MTW Sekarang kita ke sandalnya Sebetulnya aku itu bukan orang sandal banget Karena buat aku Sandal itu tuh item yang underdress Jadi kalau bagian atasnya udah dress up Pake celana juga udah dress up Pas liat ke footwear-nya Iya sandal Kayak drop gitu Terutama kalau sandal jepit ya Atau juga sandal slides gitu Itu buat aku juga lumayan underdress Jadi sandal itu bukan item yang bisa diselamatkan Yang fashionnya lewat mix and match gitu menurut aku Yang ada sebaliknya Malah overall mix and matchnya tuh ke drag down Gara-gara si sandal Jadi kalau aku nyari sandal untuk berfashion ya Bukan sandal rumah doang Aku cari yang desain sandalnya itu sendiri Bentuk sandalnya itu sendiri sudah keren Dan gap sandalnya MTW tuh termasuk di kategori tersebut buat aku Kayak bentuknya aja udah statement banget gitu Terutama karena detail tabinya ya Soalnya juga lumayan tebel Terus bagian strapnya juga ada another detail Yaitu ini ada strap yang tebel Terus di bagian sini ada strap yang tipis Jadi ada bagian yang kebuka Sesuai namanya juga mungkin ya Selain di bagian depan Yang ada gap tabinya Tapi di bagian samping juga ada gap bolongnya Jadi kalau kita pakai kaos kaki Warna kaos kaki yang kita pakai jadi revealing Di bagian gap samping dalemnya ini Ada dua colorway Yang aku beli disini warnanya all black Terus bagian liningnya warna coklat Ada juga yang off white Terus kalau ngeliat overall design sandal ini tuh kayak Agak kayak bakyak gitu ya Dan memang kalau ngeliat deskripsi dari MTWnya sendiri Inspirasi dari koleksi ini yang ada si gap sandalnya Adalah dari teklek Yang dalam bahasa Jawa kalau nggak salah Itu artinya sendal kayu atau bakyak Dan karena bagian depannya ada tabi gapnya Jadi bikin footwear ini juga ada nuansa Jepangnya ya Ini cocok juga sih buat dibikin mix and match gaya-gaya Jepang Jadi buat temen-temen yang lagi nyari sandal MTW ini very-very recommended Katalog mereka sandalnya bagus-bagus Dan size-nya juga unisex Jadi mereka starting dari size 35 sampai 42 Aku normally pakai 42 Tapi karena size 42 si gap sandal warna hitam ini abis Jadi aku beli 41-nya dan Masih aman banget sih di kaki aku Jatohnya nggak kekecilan Masih pas Very-very recommended Oke buat stylingnya disini aku bikin Look kesukaannya Kongtai nih Kita tanya dulu ke Kongtai Tai 1 sampai 10 Berapa skor look ini? 1000 Pokoknya kalau mau dapet skor tinggi dari Kongtai Caranya bikin aja Japanese look Langsung dapet skor tinggi Disini aku pakai dalemannya Kaos kerahenlinek warna hitam Terus luarannya pakai Cardigan kimono Warna abu gelap Lalu bawahnya pakai rock Warna hitam juga Jadi ini looknya sebetulnya very basic In terms of color Karena semuanya pakai warna yang super netral Yaitu warna gelap ya Head to toe Tapi di bagian footwear-nya Somehow nggak Nggak kebanting gitu Karena modelnya udah sedemikian rupa Dengan detail-detailnya Lalu di bagian samping sini juga ada Part yang kebuka Jadinya Ada detail-detail yang ngebuat sandal ini Nggak kebanting sama outfit yang udah bisa dibilang Walaupun netral Tapi kan overallnya heboh gitu ya Nggak kebanting sandalnya Tapi ya Menurut gue Kalau sandanya lu tambahin kaos kaki warna putih Eh lebih oke nih Gue udah cobain sebetulnya Cuman gue mau kasih dulu perbandingan Ini satu Keduanya Gue harus pakai dulu Untuk gue juga udah punya nih kaos kaki yang Kaos kaki apa yang ngomongnya ini Gini Kalau kayak begini jadinya Jepang mentok Ya nggak sih Sebetulnya nggak salah juga sih Kalau mau dibikin Japanese look yang mentok Boleh-boleh aja Tapi Tadi gue mau kasih lihat juga bahwa Tanpa socks pun Kaki yang kelihatan pun Nggak kebanting gitu sama outfit atasannya Gitu 4 5 6 5 5 6 6 6 7 8 Terima kasih telah menonton!